Setelah Gerindra yang menyatakan dukungan pada Prabowo Subianto dalam pemilu 2019, kini giliran Golkar yang menyebutkan nama jagoannya. Sebagai calon presiden, Golkar memastikan akan tetap mendukung Presiden Jokowi Dodo. Namun sebagai wakil, Golkar disebut-sebut akan mengajukan nama Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto. Masalah itu kita serahkan sepenuhnya sama Pak Jokowi. Golkar ini mendukung Pak Jokowi tanpa meminta syarat. Tidak minta syarat jawab pres, tidak minta syarat berapa menteri dikasih. Tapi kalau dipercaya, alhamdulillah namanya amanah. Jabatan di Indonesia itu tidak boleh diminta, tapi kalau dikasih amanah tidak boleh ditolak. Tak hanya mengenai pil pres, pemilu legislatif juga menjadi fokus Golkar untuk tahun 2019. Partai Berlampang Pohon Beringin ini menargetkan surah pilek di Kalbar bisa mencapai 20% atau 13 kursi di DPRD Provinsi Kalbar. Sampai jumpa di video selanjutnya.